Guna melengkapi berkas penyidikan Pore Sukabumi Kota merekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita di rumah kontrakannya dilakukan kekasih gelapnya di Mangkalaya, Kejamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu. 24 adegan digelar dalam rekonstruksi tersebut, terungkap korban tewas setelah dibekap wajahnya dengan menggunakan bantal oleh pelaku. Dengan pengawalan ketat petugas Satreskrim Pore Sukabumi Kota, AHA alias OMA, pembunuh kekasihnya yaitu Fatima, menjalani proses rekonstruksi. Pelaku menjalani 24 adegan rekonstruksi kejadian, mulai dari pertemuan dengan korban hingga membunuh serta mengambil perhiasan jam tangan dan handphone korban. Dalam rekonstruksi terungkap, korban tewas setelah dibekap menggunakan bantal hingga kehabisan nafas. Pelaku mengaku membunuh korban karena cemburu setelah kepergok berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui sambungan telepon. Mencocokkan antara keterangan saksi tersangka juga barang bukti bersama pihak kejaksaan sehingga jelas terkait dengan perkara atau perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini, baik dari perencanaan maupun pelaksanaannya. Pelaku dikenakan pasar berlapis tentang pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.